Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada Untuk hari lebaran ini Kita mereview Tempat Wisata Kota Bengkulu ya Yaitu tempatnya di Pasir Putih ya Di Kota Bengkulu ya Ini sangat banyak sekali pengunjungnya Berdatangan dari segala penjuru ya Yang datang ke Pasir Putih Kota Bengkulu ini Kita lihat ya Oke teman kita lihat Dan kita lanjut Lalu Dan pantainya Itu banyak sekali ya ada produk-produk seperti ini ya Seperti orang yang berteduh ya Biasanya di hari-hari lebaran kayak gini Tepat wisata Pasir Putih Kita Bengkulu ini sangat rame sekali ya Kita lihat sendiri ya Dan ini juga Samudera ini ya Samudera India ya Samudera terluas ya Di dunia ya Samudera India Dan juga Dan juga di Pasir Putih ini Udah dibentuk ya Memang dibentuk Tempat-tempat wisata kayak gini ya Ini juga ada kuda ya Jadi bagi siapa yang mau naik kuda ini Di layar ya Perkelilingnya Ini tempat Satu-satunya tempat Wisata di Kota Bengkulu ya Ini udah dibentuk ya Tengoknya Bagus sekali ya Ini Pasir Putih ya Pasir Putih Kota Bengkulu Dan sangat luas ya Panjangnya kurang lebih dari 15 kg Yang di ya 15 kg ya Panjangnya Yang di sana juga Banyak sekali ya Yang datang dari segala penjuru Yang masuk ke daerah Kota Bengkulu ya Dan juga Di Pinggir-pinggir pantai ini Ditanam Kayu-kayu Untuk Penahan angin ya Dan juga Untuk penahanan gomong-gomong tinggi ya Kita ngeliat sendiri ya Tempat-tempat ya Oke Sangat ramai sekali ya teman ya Kita ngeliat Itu Dan teman kita ngeliat sendiri teman Di ujung di sana teman Itu pondok-pondok itu Banyak sekali ya Ini Tepat wisata ya Khusus hari ini Bagi yang nonton Kita Berkunjung ya Atau mereview ya Ketepat wisata-wisata Di Kota Bengkulu ya Sangat ramai sekali ya Teman-teman ya Ini ada Sungai Sungai Kecil Ini Itu yang udah Dibuat jembatan ya Di atas dulu jembatan layang ya Di atas dulu Jembatan gak Gak pakai tiang ya Di Di Sumatera ini terkenal Samudera India ya teman Samudera terluas di dunia Samudera India Itu pondok-pondok itu Tepat orang beristirahat ya Tidaklah Di saat hujan datang Dan Badai Dan segala macamnya ya Ada juga tempat Berlindung dan tempat berkedungnya ya Tidaklah Pemunjung di tempat wisata Tidaklah Pemunjung di pasir putih Ini sangat ramai sekalian Minta waktu sebentar mas Minta waktu sebentar Mas ini dari mana ya Dari Curup Oh dari Curup Gimana kalau pendapat mas ini Tempat wisata di pasir putih Kota Bungkulu ini Gimana pendapat mas Ya pendapat saya ya Kalau ke tahun ini Ya lumayan ramai lah ya Oke 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 Sangat ramai sekali ya mas ya Mungkin tiap tahunnya Kayak gini juga ya tempat ya Ya terima kasih mas ya Ya itu tadi Pendapat pengunjung ya Yang dari Memang dia orang Bungkulu Tapi dia jauh dari Curup situ ya Di sini mainnya Biasanya kalau di Lebaran ini Dia tuh mainnya Kebanyakan di kota Bungkulu ini Ada tempat wisata ya Namanya pantai panjang Pasir putih Kurang lebih dari 15 km panjang ya Oke mas Terima kasih mas Dan ini juga Ada bocil-bocil nih Yang lagi pakai kacamata ini Ini kita lihat Oke teman Oke teman Sangat ramai sekali ya pengunjungnya Dari segala penjuru ya teman-teman Nah itu ujung itu Dan ditanam ya tembuhan-tembuhan Penahan angin Nah yang kita lihat dari tadi Ini ya Tempat Pariwisata Ini yang sangat bagus ya Yang lihat sendiri teman ya Sangat bagus Dan di tengah itu Ada namanya Istilahnya teman Itu ada kelihatan di kiri kan Itu namanya pulau tikus Tempat wisata juga Yang melalui situ Melalui kapal kita kan Melalui itu Tempat wisata juga ya Dan juga masalah ongkos ke Ini-ini Ke pulau tikus itu Saya juga kurang begitu tahu ya Yang jelas Ada kapal yang Berusata ke situ ya Keliling pulau tikus ya Ya oke teman Untuk Konten di Pantai Panjang ini Di pasir putih Kota Bungkulu ini Kita Cukup sampai ini saja Dan nanti kita sambung lagi ya Ke tempat-tempat wisata yang lain Khusus hari ini ya Kita Mereview tempat-tempat wisata Di kota Bungkulu ya Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pasir putih Bungkulu 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 Bungkulu